Jelas konsesius isu selalu ada di DB2 dan kita juga sudah tahu negara-negara mana yang mengangkat pelaku usahanya untuk come out dengan konsesius isu itu gitu. Jadi itu udah biasanya kalau mengikuti proses B20 itu yang ya mereka negara-negara itu yang sangat sensitif terhadap hal-hal tertentu gitu loh. Jadi saya tidak bisa buka tapi prinsipnya ya ada, pastinya selalu ada, nggak mungkin semuanya itu normal. Dengan adanya konflik Ukraine-Russia juga ini jadi lebih hot lagi kan. Kita dengar dari BG20 lebih parah kan pemerintah kalau kita kan bisnis bukan politik ya. Jadi ini juga sebenarnya forum ekonomi bukan forum politik. Saya merasa sebenarnya 80% dari pekerjaan kita tuntas karena yang paling penting kan itu, kita konsesius sudah bisa mengece komunikasi. Karena itu yang tidak mudah gitu untuk mendapatkan satu kesempatan. Nah itu sudah bisa kita capai, jadi paling tidak nanti pada saat kita summit itu formalitas kita sudah bisa menyampaikan. Sahabat IKT Data, para pemimpin pemerintahan, komunitas bisnis, dan para pemanggu kebijakan akan menghadiri forum bisnis B20 atau yang biasa kita sebut sebagai B20 di Bali nanti. Dalam forum ini akan dibahas banyak hal terkait dengan perkembangan ekonomi ke depan. Bersama saya Muhammad Nafi telah hadir Ibu Sinta Wijaya Kamdani selaku Ketua Penyelenggara B20 Indonesia untuk membahas berbagai hal tentang kesiapan B20 Summit yang akan diselenggarakan di Bali nanti. Sebagai satu rangkaian menuju konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan ini. Apa kabar Ibu Sinta? Baik Mas. Terima kasih ini waktunya Ibu di tengah kesibukan yang faktis sangat padat, masih menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan kata data. Bu Sinta, seperti kita ketahui bahwa event ini akan terselenggara kurang dari dua pekan lagi di Bali. Tepatnya di tanggal 13-14 akan diadakan di B20 Summit. Nah sejauh ini persiapannya sudah seperti apa Bu Sinta untuk menuju summit yang berskala internasional ini? Ya, mungkin supaya diketahui bahwa presidensi Indonesia di G20 maupun juga kami di B20 itu dimulai dari awal tahun ini Mas. Jadi sudah dari Januari 2022. Saya handover dari Itali itu saya ingat di bulan Oktober di Roma. Nah jadi sebenarnya kami mulai bekerja itu sudah dari Januari dan itu sudah ada inception meeting awal di Januari. Nah B20 sendiri ini kan bisnis engagement daripada G20. Jadi semua kalau G itu pemerintah, kalau B itu bisnis. Jadi semua pelaku usaha global itu ada di dalam B20. Dan kalau kita lihat memang G20 ini kan ajangnya besar ya. Jadi kalau dari segi bisnis itu ada sampai 6,5 juta ya. Bebisnis global ini adalah bisnis yang bagian daripada bisnis. Dan itu masuk ke dalam hampir 80% daripada PDB dunia. Jadi memang mereka ini adalah negara-negara besar dan pelaku-pelaku usahanya juga yang di dalamnya ini semua pelaku-pelaku usaha global. Nah kalau kita melihat bahwa di dalam objektif daripada B20 ini kan kita mesti memberikan policy recommendation. Atau kebijakan, masukan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah. Jadi dalam prosesnya itu kita di B20 itu sudah mulai melakukan pertemuan-pertemuan semenjak Januari. Dan kami itu di B20 ada 6 task forces dan 1 action council. Jadi itu ada mulai dari digitalisasi, energi sustainable and climate, ada finance dan infrastruktur, ada trade and investment, ada juga future of work and education, ada integrating compliance, dan terakhir women in business action council. Jadi ini semua task force-test force ini sudah mulai bertemu setiap, apa, sudah secara perbeda untuk membahas dari segi policy kebijakan yang nantinya akan disepakati bersama dan disampaikan kepada pemerintah. Jadi prosesnya ini sudah panjang. Nah selama dalam proses ini itu dibagi ya, jadi pelaku usahanya itu ada masuk ke dalam task force-test forces dan dalam komunitas B20 Indonesia sendiri kami ada lebih dari 1.200 yang sudah mengikuti prosesnya semenjak awal. Nah yang membuat Indonesia ini berbeda, presidensi Indonesia adalah kan kalau presiden ini man of action, gak mau mengikuti yang standar yang proses yang biasa saja gitu kan, apa yang membuat Indonesia berbeda. Jadi pertama memang dari sisi outcome, jadi presiden melihat bahwa mau ada outcome yang konkret dan actionable. Jadi tidak hanya sekedar policy, tapi apa nih legacy Indonesia, outcome-nya seperti apa. Kemudian juga keterlibatan daripada banyak pihak. Biasanya tuh kalau orang dengar G20 dan juga B20 ini kan semenjak 2010 ya di Seoul, itu cuma mungkin melihat segelintir bisnis yang, pebisnis yang ngikutin terus gitu. Kalau ini presiden maunya melibatkan seluruh banyak kalangan masyarakat juga. Jadi vibe atau spirit daripada B20 ini disebarkan ke seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar segelintir-segelintir orang gitu. Jadi ini di sini sangat berbeda gitu ya pandangannya bahwa ini mesti sangat membawa pihak. Dan juga untuk itu kita juga mengadakan banyak sekali aktivitas. Jadi kalau tadi mas tanya mengenai puncak acara, yes itu di Bali. Tapi sebenarnya kita sudah hampir lebih dari 130 acara selama belum-belum dengar. Jadi test process meeting tapi juga ada banyak namanya side events gitu. Dan side event ini di seluruh daerah di Indonesia juga di luar negeri. Pada saat kami mengadakan kunjungan-kunjungan roadshow untuk public dialogue di luar negeri. Jadi ini prosesnya sudah panjang. Jadi kalau kita lihat, kalau saya selalu analoginya saya maraton. Ini sebenarnya sudah hampir sekarang kita sudah hampir selesai komunikainya. Jadi kita sudah konsensus, sudah mencapai hasil di policy. Dan ini kemudian sudah siap nantinya akan masukkan. Jadi ini tinggal maratonnya tinggal terakhirnya nih, tahap terakhir yaitu event besarnya lah ceritanya. Tapi sebenarnya sebanyak tahun sudah banyak sekali aktivitas dan event-event, side events yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri. Menarik Bu Sinta karena tadi disebutkan bahwa seringkali pertemuan summit atau KTT itu banyak yang pada sebatas wacana. Nah kemudian Indonesia memulai ingin melakukan perubahan bahwa bukanlah sebatas wacana tapi policy itu juga harus terimplementasikan. Nah kalau dari B20 itu topik utama yang kemudian di-endorse nanti ke summit itu dalam hal semacam proyek atau apa yang sudah disepakati dari roadshow yang maraton tadi banyak sekali itu. Apa sih itu B20? Jadi pertama-tama B20 Indonesia ini berbeda mungkin ya dari cara proses penunjukan maupun integrasi kepada pemerintah di G20. Jadi biasanya tuh banyak negara mereka jalan sendiri-sendiri. Nah kalau di Indonesia ini kami sudah dilibatkan dari awal. Jadi pada saat pembentukan Indonesia ditunjuk precedensi G20 kita juga harus menunjuk B20 itu semua sudah ada proses dari segi integrasi kita sudah ada proses konsultasi sudah jalan. Sehingga fokusnya di mana pemerintah fokus di tiga area yaitu global health architecture ya, architecture kesehatan global, transformasi digital, dan energi, transisi energi ya tiga itu. Itu mesti kita bawa juga gitu. Karena dari segi substansi ini juga pemerintah mau ini kita semua align. Jadi kalau ditanya biasanya kita belakangan tuh baru align. Kalau kita enggak dari awal udah align. Nah jadi kalau ditanya fokus tiga ya kita juga fokusnya semua di tiga ini gitu. Cuma memang tema yang kami ambil tahun ini kan kalau pemerintah recover together, recover stronger di G20. B20 ini advancing innovative, inclusive, and collaborative growth. Jadi ketiga topik itu kemudian dimasukkan ke dalam yaitu inovasi, inklusif, dan kolaboratif. Nah di sini di dalam ketiga topik tadi kami kemudian mengeluarkan legacy-legacy program. Jadi tidak hanya sekedar policy, tapi ada legacy. Nah kami ada empat main legacy. Empat main legacy-nya itu apa? Pertama adalah Carbon Center of Excellence. Nah Carbon Center of Excellence ini adalah knowledge hub dan practice hub untuk pengembangan carbon market. Jadi kan kita tahu sekarang ini carbon market menjadi salah satu isu dunia ya. Dan ini Indonesia sebenarnya peluangnya banyak sekali juga. Nah kita di sini Carbon Center market ini sudah didukung oleh, of course oleh B20 dari banyak pelaku usaha. Tapi nantinya akan yang menjadi anchor owner-nya itu kami di Kadin itu bersama dengan Bloomberg, Bloomberg Nef. Nah itu jadi kan Bloomberg itu organisasi internasional. Jadi dia nanti yang platformnya ada di dia untuk juga bisa diteruskan. Kemudian yang kedua adalah program yang kami beri nama Wiki. Nah Wiki ini adalah program yang sebenarnya kita mulai di Indonesia itu, kita mulai kita program di Kadin untuk membawa UMKM itu naik kelas. Nah di dalam program Wiki itu kita ada yang namanya inclusive closed loop system juga. Jadi bagaimana ada kemitraan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil. Untuk supaya pengusaha kecil ini masuk ke dalam supply chain daripada pengusaha besar. Nah di dalam Wiki kita punya juga Wiki Learn, Wiki Do, Wiki Scale. Nah ini juga sangat spesifik untuk pertama yang Wiki, apa namanya, Wiki Learn ini untuk lebih untuk knowledge sharing ya. Jadi untuk dimana peningkatan lebih dari segi pengetahuan dan knowledge untuk UMKM-nya. Kemudian di Wiki Do, dimana mereka dimasukkan ke dalam kesempatan untuk masuk ke pasar global, ekspor dan lain-lain. Dan Wiki Scale-nya ini lebih ke bisnis matching-nya dengan pengusaha-pengusaha dari berbagai negara. Jadi di dalam konsep ini kita mulai mitra utama kita dari JETRO, Jepang. Tapi banyak sekali perusahaan sudah lebih mungkin dari 40 perusahaan yang juga masuk ke dalam inclusive closed loop system yang sudah mendukung dan melakukan pledges gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga kami beri nama One Global Woman Empowerment. Nah ini sebenarnya untuk lebih pengembangan daripada UMKM perempuan lah. Nah kita juga punya platform yang namanya One Global Woman Empowerment. Nah di sini OGIWI ini juga ada kita masukkan ke dalam aspek pertama adalah untuk akselerasi digitalisasi bagi UMKM. Kemudian yang kedua dari aspek peningkatan kapasitas daripada UMKM-nya sendiri, terutama woman-led bisnis. Ketiga juga dari source dan funding-nya. Karena kami melihat pembiayaan memberikan sesuatu yang juga tantangan yang besar. Jadi kami menyiapkan nanti ada yang namanya woman fund gitu untuk juga untuk men-support woman-led bisnis. Untuk organisasi lah, organisasi yang memobilisasi woman-led bisnis. Kemudian yang keempat juga dari aspek regulasi ya. Jadi regulasinya, jadi pemerintah apa nih regulasinya untuk bisa mendorong dari segi peningkatan kapasitas dan mendorong pengembangan UMKM perempuan gitu. Jadi kita banyak aspek di sini yang dimasukkan dan di OGIWI ini yang akan, yang partner kami adalah International Organization of Employers. Jadi nanti mereka yang akan membawa untuk dilanjutkan gitu. Kita perlu organisasi internasional bermitra dengan Indonesia yang akan bisa membawa lebih banyak lagi perusahaan untuk masuk ke dalam platform ini. Jadi ini nanti perusahaan, ini kayak matching juga. Perusahaan besar di match kepada organisasi-organisasi yang memobilisasi UMKM-UMKM ini. Kemudian mereka membantu dengan program-program kerja. Sebenarnya banyak sekali yang sudah melakukan, tapi kebanyakan silo, lakukan sendiri-sendiri. Nah ini kita, jadi ini kita saling menghubungkan gitu. Nah ini juga sudah banyak perusahaan yang mendukung dan pledges untuk OGIWI. Dan yang terakhir adalah one shot campaign itu yang lebih hubungannya ke healthcare. Jadi kalau kita lihat tadi yang Kabo Santek itu untuk yang lebih ke energy transition. Ya di situ kita juga ada blended finance dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu tadi lebih ke digital transformation. Untuk yang WIKI dan OGIWI. Kemudian yang ketiga itu yang untuk healthcare. Nah itu yang one shot campaign. Itu untuk development daripada production hub. Jadi untuk production hub untuk khususnya one shot itu vaksin-vaksin production hub. Dan juga untuk research dan development-nya, untuk R&D-nya. Jadi ini kemitraan yang dijalin dari banyak. Nah ini kita bekerjasama dengan Global Health Institute-nya Tony Blair. Jadi kebetulan championnya di healthcare itu Tony Blair untuk B20. Jadi kita kemitraan dengan juga perusahaan-perusahaan Indonesia juga masuk ke dalam untuk mendukung one shot campaign ini. Jadi ini adalah hasil contoh ya, hasil-hasil yang konkret. Di mana sebenarnya sebelum kita masuk ke summit aja ini udah mulai jalan gitu. Jadi pada saat nanti kita sampaikan kepada pemerintah ke D20. Tidak hanya dalam bentuk policy recommendation atau communique yang dihasilkan ini. Juga ada di dalam bentuknya legacy program. Nah ini beberapa contoh legacy program yang akan sebagai outcome dari B20. Nah selain daripada itu tentu saja kita banyak sekali proyek-proyek ya. Kalau pemerintah itu punya proyek-proyek inisiatif kita juga banyak. Termasuk juga yang hubungannya dengan investasi negara-negara di G20 ya. Jadi kan bisnis banyak sekali investasi selama berjalan dalam proses B20 ini. Ya. Jadi tiga isu prioritas di G20 itu yang tadi ada asetektor kesehatan global, kemudian ada transformasi digital, dan transisi energi itu kemudian diterjemahkan ke dalam empat legacy yang akan dibawa B20 itu dalam batu itu. Di luar daripada policy, tentu saja policy kita banyak sekali ya. Kita punya 25 policy recommendation, ada 69 policy action gitu. Jadi di luar itu yang resminya kan semua biasanya harusnya cuma itu. Nah Indonesia sekarang ada tambahan ya, itu legacy-nya. Ya menarik. Seperti yang misalkan tadi, apa namanya, carbon center market ya. Carbon center of excellence. Nah itu kan pemerintah juga sangat mendorong karena untuk mencapai net zero mission itu tidak hanya bisa bertumpu pada pemerintah. Karena itu misalkan Pak Menko Air Langga pernah meminta bagaimana supporting dari B20 untuk mengajak apa namanya, negara-negara untuk para pebisnis di negara anggota itu mendorong itu juga. Ini salah satu upaya nya seperti itu. Jadi dari hasil policy yang keluar itu memang sudah dibicakkan juga mengenai carbon market. Nah ini outcome konkretnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak hanya keluar dari segi kebijakan, policy, dan discussion. Kan tadi kan ngomongnya diktasi ini kan untuk mencapai konsensusnya, policy kayak gini. Tapi kita juga ada outcome konkretnya. Seperti itu. Dari misalkan di carbon market ini ada diskusi yang krusial nggak selama tadi maraton ibu ke banyak negara? Isunya apa? Kan misalkan di soal price-nya atau regulasi? Jelas ya namanya, of course. Jadi kan setiap negara kan punya regulasi sendiri-sendiri ya, policy dalam penanganan carbon market gitu. Jadi kita nggak mungkin ada standar dari segi semua negara sama. Apalagi kita ngomongin standar internasionalnya maupun pricing-nya gitu. Ini sesuatu yang jelas masih banyak perdebatan dan pembahasan. Tapi prinsipnya dari segi bisnis kan kita bukan regulator. Kita adalah pelaku. Jadi kita cuma bisa menyampaikan kami minta policy-policy yang kemudian bisa mendapatkan opportunity ya untuk bisnis. Jadi kan carbon credit, carbon trading dan lain-lain ini kan sebenarnya juga peluang untuk bisnis gitu loh. Apalagi Indonesia yang seperti kita juga bisa punya banyak sekali kesempatan untuk melakukan transaksi dari segi carbon kan. Sebenarnya ini kan. Nah jadi bagaimana caranya bahwa pelaku usaha ini bisa mengambil kesempatan juga dari segi sekaligus dengan menurunkan emisi kan. Jadi target penurunan emisi kan sebenarnya itu target yang juga diperintah yang harus dilakukan oleh pelaku. Nah kemudian pembahasannya ini lebih ke opportunity-nya seperti apa dan juga regulasi yang harus dikeluarkan pemerintah itu, itu tentu saja nggak bisa distandarisasi semua tapi kan pasti ada masukan-masukan gitu. Yang kemudian menjadi bahan daripada pelaku untuk mengatakan, oh ya ini sesuatu yang kami butuhkan untuk bisa ini berjalan. Jadi ini saya rasa kita nggak mungkin melihat hanya dari spesifik kepentingan. Makanya breakthrough policy daripada B20 Indonesia itu juga menyangkut hal yang berhubungan dengan gap. Jadi ini pertama kali Indonesia itu kan sebagai negara berkembang menjadi tuan rumah. Ya kan? Nah untuk menjadi tuan rumah ini Indonesia kemudian mengedepankan agenda-agenda yang berhubungan juga dengan negara berkembang. Karena selama ini lebih banyak didrive oleh negara maju gitu. Nah dari kita lihat gap-nya ini, ini yang harus kita address. Makanya kemudian isu seperti UMKM yang sebelumnya tidak mungkin tidak begitu apparent di presidensi-presidensi sebelah, ini kita kedepankan justru gitu. Jadi ini banyak hal yang pandangannya, makanya untuk mencapai konsensus mungkin ada konflik-konfliknya gitu. Karena apa? Karena interesnya pelaku usaha di negara maju sama negara berkembang itu belum tentu sama. Makanya untuk mencapai, bisa mencapai konsensus ini luar biasa gitu. Tadi menarik ada UMKM segala macam yang saya pikir itu isu yang jarang terdengar untuk pembicaraan di tingkat internasional. Saya akan masuk ke situ, tapi sebenarnya tadi saya ingin sedikit mendalami lagi soal yang apa, isu tanah sisi energi gitu ya. Yang tadi-tadi Bu Cinta sebutkan soal peran negara maju terutama. Ini misalkan tentang pendanaan tanah sisi energi. Yang itu dulu kan sebenarnya isunya udah lama gitu. Udah komited itu di COP26 atau sebenarnya COP26 atau segala macam gitu. Bagaimana nih misalkan B20 juga ikut mendorong, terutama untuk negara-negara maju merealisasikan pendanaannya 100 miliar USD itu. Apakah itu juga menjadi, walaupun ini di luar pemerintah gitu ya, tapi itu menjadi hal yang juga cukup serius dibincangkan waktu. Jadi financing untuk energy transition ini jelas satu prioritas topik ya. Baik itu di ESJD Energy State Bank Climate maupun di Finance and Infrastructure Task Force. Nah kalau kita lihat pembiayaan, pembiayaan itu kan ada yang dari pemerintah, ada yang dari swasta gitu. Jadi kita sekarang modeling pembiayaan ini yang namanya blended finance itu yang banyak kita kedepankan. Makanya salah satu outcome kita juga adalah model blended finance. Jadi ETM, jadi energy transition mechanism-nya ini kemudian dibiayai melalui blended finance. Nah yang menarik di B20 kali ini, memang pembicaraan itu ini topik yang hangat. Karena negara maju mengatakan, kalian mau kita mencapai ini tapi bantu kita kan untuk pembiayaannya. Kalau dari pelaku kan bukan pemerintah, jadi kita nggak bisa mengatakan kamu harus, ya kan. Tapi kita mengingatkan bahwa negara maju menjanjikan untuk membantu dari segi pembiayaan. Nah tapi yang menariknya di dalam ini outcome-nya. Jadi kalau saya tadikan blended finance, kita akan ada outcome di mana INA, salah satu organisasi Indonesia, BUMN untuk INA, Sovereign Transformation Indonesia. Kebetulan caranya juga yang mengepalai finance dan infrastructure transverse. Jadi ada outcome di mana ada fund blended finance misalnya yang akan dikeluarkan gitu. Baik itu untuk energy transition, jadi untuk bisa membantu model, untuk membantu mempercepat, namanya kita memang pensiunkan dini daripada IPP-IPP yang sudah harus, yang dari base-nya itu batubara untuk di coal retirement kita namakan. Jadi kita sudah bisa menyiapkan fund yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk itu, untuk energy transisi. Betul, tapi kan kita mesti retayarin dulu sebelum ini renewable maju. Jadi kadang-kadang kita mesti pikirkan supply dan demand, ya kan. Makanya ini PLN juga kan kalau di Indonesia punya banyak kendala gitu, karena kan dia harus lihat supply dan demand. Nah kalau kita mau masuk ke renewable, kita mesti memastikan yang coal, ini juga mesti dipensiunkan dini gitu kan. Jadi kita ini harus stop di sini, kemudian di sini juga kita akselerasi untuk majunya. Nah ini yang balancing ini yang namanya energy transition. Karena di dalam energy transition, kita juga mesti memikirkan ini bukan hanya soal pembiayaan. Kita mengatakan ini harus berkeadilan, ya kan, just and affordable gitu. Jadi transisi ini akan mempengaruhi masyarakat juga kan, kalau misalnya nanti lebih mahal, lebih tinggi. Itu kan biaya yang mempengaruhi masyarakat. Nah ini harus just. Juga mempengaruhi juga dari jenis pekerjaan. Ini yang kita bicara juga di future work. Karena pekerjaan juga terpengaruh dengan adanya energy transition ini. Karena kebutuhan untuk pekerjaan dari renewable akan besar. Tapi yang ini akan kehilangan banyak pekerjaan, kan. Nah ini semua harus dipikirkan. Jadi pembiayaan is one thing, tapi juga ada aspek teknologi, ada aspek human capitalnya gitu loh. Nah regulasinya, nah ini semua harus menjadi satu topik yang kemudian dikedepankan. Jadi kalau kita ngomong energy transition itu banyak aspeknya gitu. Nggak bisa cuma bicara satu biayanya saja. Ya itu memang berbicara dari hulu ke hilir ya. Jadi bukan hanya di pembiayaan, tapi misalkan tadi itu ada perjiapan apa, ya di hulunya nanti return seperti apa, tapi juga. Nah yang tadi Ibu Cinta sebutkan blending finance itu apakah itu juga bagian dari skema masuknya pembiayaan yang dari negara maju bisa masuk ke skema ini? Masuk pembiayaan negara maju melalui pelaku usahanya. Jadi dia tidak langsung negara. Ya kan? Nah blended finance itu ada yang mungkin kayak BUMN-nya misalnya kan. Ada yang development fund-nya gitu. Kalau blended finance bisa macam-macam gitu. Yang kebetulan yang kita ada ini memang lebih dari segi pelaku-pelaku mungkin state-owned enterprise-nya. Begitulah ya. Jadi bukan negara-negara uang negara per se ya. Ada kaitannya karena dia BUMN gitu ya. Tapi tidak langsung gitu. Tapi ada blended finance memang yang kemudian negara juga masuk. Kalau blended finance itu kan ada dari filantropi, ada dari apa namanya. Jadi bisa macam-macam gitu. Tidak dari family office. Jadi tidak hanya dana komersial yang datang dari perusahaan gitu. Tapi ada berbagai itu namanya kita blended. Nah Indonesia kan juga baru keluar dengan country platformnya. Jadi untuk insentif yang bisa diberikan. Dan itu sudah inland dengan dunia usaha. Ya jadi disini kenapa kami mencari model yang bisa jalan gitu. Jadi kita mau mencari solution base gitu. Mana model yang jalan gitu. Jadi tidak hanya sekedar bicara polisi-polisi. Tapi model yang jalan itu seperti apa sih gitu. Negara di tempat kamu seperti apa gitu kan. Apa yang kita bisa adapt model apa. Nah ini yang menjadi salah satu outcome. Yaitu model yang bisa jalan yang bisa menjadi contoh. Begitu. Ya menarik. Sejo ini suaranya sudah quorum belum di B20 anggota-ngotanya soal. Udah jadi makanya that's why saya merasa sebenarnya 80% dari pekerjaan kita tuntas. Karena yang paling penting kan itu. Kita konsensus sudah bisa mengece komunikasi. Karena itu tidak mudah gitu untuk mendapatkan satu kesepakatan. Nah itu sudah bisa kita capai. Jadi paling tidak nanti pada saat kita summit itu formalitas kita sudah bisa menyampaikan. Nah dalam proses itu kita juga sudah melakukan advokasi. Ya kan. Baik itu ke dalam ke semua stakeholder. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri maupun juga dengan pemerintah. Jadi ini semua sudah sampai di finalnya lah. Kita sekarang tinggal mempersiapkan komunikasi ini untuk diserahkan kepada pemerintah. Dan summit itu adalah ajang puncaknya di mana kemudian kita ya sekaligus sharing lah. Ini kira-kira policy-nya seperti ini. Hasil outcome-nya seperti ini gitu. Dan mendapatkan masukan-masukan dari banyak pihak. Kalau boleh flashback Bu Sinta. Itu tadi kan banyak negara, banyak pemikiran anggota B20 ya. Bagaimana cerita sampai terjadi satu quorum itu. Ada hal-hal yang apa, isu yang alon diperdebatkan nggak waktu itu? Ya jelas namanya consensus issues itu kan selalu ada. Yaitu close. Jadi saya nggak bisa sharing persisnya seperti apa gitu prosesnya. Tapi jelas consensus issues selalu ada di B20. Dan kita juga sudah tahu negara-negara mana yang mengangkat pelaku usahanya untuk come out dengan consensus issues itu gitu. Jadi itu udah biasanya kalau mengikuti proses B20 itu yang ya mereka negara-negara itu yang sangat sensitif terhadap hal-hal tertentu gitu loh. Jadi saya tidak bisa buka tapi prinsipnya ya ada. Pastinya selalu ada. Nggak mungkin semuanya itu normal. Dengan adanya konflik Ukraine-Russia juga ini jadi lebih hot lagi kan gitu kan. Karena kan semua perhatian kan pada itu. How is this going to impact? Bagaimana ini impact gitu. Yang kecil-kecil aja misalnya keterlibatan kita dengar di G20 lebih parah kan pemerintah. Kalau kita kan bisnis bukan politik ya. Jadi ini juga sebenarnya forum ekonomi bukan forum politik. Jadi jelas dampaknya seperti apa. Tapi kita mengingatkan bahwa ini adalah bisnis. Jadi kita tidak masuk ke dalam ranah politik. Jadi isu yang kita angkat ini yang untuk kepentingan bisnis gitu. Jadi tidak bukan urusan-urusan yang berkaitan dengan geopolitik. Kan tadi Ibu Sinta nyebutin soal Ukraine sama Rusia. Kira-kira besok mereka delegasinya datang Bu untuk di B20. Kayaknya enggak sampai saat ini sih kami belum melihat yang significant number yang datang ya. Jadi dari Ukraine kalau nggak salah ada beberapa pengusaha. Tapi kita tidak ada yang mereka mungkin beda ya. Mereka mungkin mereka sendiri juga gitu loh. Mereka juga punya apa yang involvementnya tidak seperti biasanya gitu. Kayak Russia kan biasanya sangat aktif, sangat apa. Nah tentu saja kelihatan walaupun ini bisnis bukan pemerintah tapi juga keterlibatan mereka juga mereka batasi gitu kan. Karena mereka juga udah tahu kondisi seperti ini mereka juga mungkin kurang ini nyaman gitu untuk terlibat langsung. Tadi yang sempat diceritain tentang UKM itu boleh didetailkan lagi misalnya misalkan platform yang sedang dikembangkan itu sekarang sudah dalam bentuk apa dan kira-kira bagaimana terutama di Indonesia untuk memetakan dan meng-hire UKM-UKM tadi sehingga mereka bisa naik kelas dari yang sekarang. Jadi kita bukan hire namanya tapi kan basically menjadi bagian dari ekosistem kita ya. Jadi sebenarnya di Kadin itu kami sudah ada program Wiki dan itu sudah jalan dan juga kemarin kami baru launching yang dihadiri Bapak Presiden namanya Inclusive Loop Ecosystem ya di mana kita juga launching ini untuk membawa perusahaan besar bermitra dengan UMKM-UMKM. Jadi kalau saya lihat kita selama ini selalu mengatakan kita mau bawa UMKM global ke go global mau ekspor gitu kan. Tapi kita juga menyadari kesiapan daripada UMKM sendiri untuk dari sisi produksinya, dari segi pembiayaannya, dari segi jaringan untuk punya akses marketnya gitu kan. Nah disinilah saya rasa peran di mana kita bisa menggandeng dengan perusahaan-perusahaan besar maupun platform-platform yang bisa membantu mereka untuk masuk ke dalam jaringan ini. Ini kuncinya untuk naik kelas. Jadi basically mereka nggak bisa jalan sendiri, mereka perlu juga difasilitasi gitu. Nah disini baik dari aspek akses pasarnya, aspek-aspek pembiayaannya maupun aspek peningkatan kapasitasnya itu dibantulah gitu, difasilitasi. Nah ini juga kita juga platform digital ini sangat penting gitu. Karena sekarang orang kalau jualan nggak cuma asal jualan secara-cara, tapi bisa melalui perjalanan. Nah kami siapkan itu platformnya, platform digitalnya juga. Selain itu Kadin juga kan kita punya yang namanya trading house ya. Jadi kita sekarang mulai mengembangkan trading house karena kami melihat buat UMKM juga untuk masuk ke pasar ekspor, mereka juga punya kendala dari segi distribusi logistik dan lain-lain gitu. Jadi ini kita coba untuk fasilitasi juga melalui trading house yang dibentuk. Jadi konsep modeling daripada Wiki ini sebenarnya hulu kehilir tadi juga. Bahwa mulai daripada supply produknya, ini harus di-sys, kemudian masuk ke dalam database di mana mereka dikurasi dan masuk ke dalam produk yang sudah siap lah untuk disukan dan kita siapkan marketnya gitu. Supaya mereka juga ini bawa kemana nih marketnya, siapa yang akan beli dan lain-lain gitu. Jadi ini satu integrasi dan komprehensif dan dengan adanya B20 kita bawa program ini ke Wiki ini ke B20 gitu. Jadi dengan sendirinya keterlibatan daripada company-company perusahaan-perusahaan internasional kan lebih banyak gitu dengan seperti ini. Jadi membantu UMKM bukan hanya UMKM yang ada di Indonesia, tapi juga dengan jaringan ini kita juga bisa buka untuk kesempatan UMKM, UMKM lain juga bisa bermitra. Nah sejauh ini sudah berapa korporasi terutama di Indonesia yang berkomitmen akan bergabung dalam platform ini? Iya. Jadi basically untuk yang termasuk ekosistem ya tadi, inclusive loop, mungkin saat ini ada sekitar 40-an. 40 korporasi besar yang akan mencari. Berarti dari beraneka produk ya, karena mungkin setelah korporasi itu kan punya produk masing-masing gitu ya. Iya, jadi basically kan iya macem-macem ya. Ini kan jenis-jenis ininya kan namanya dia mereka melakukan pledge itu kan caranya kan beda-beda gitu kan. Jadi sistemnya mereka masukkan juga beda-beda. Jadi di sini ekosistemnya yang kita bangun gitu. Jadi ada yang dari pelaku untuk misalnya dari e-commerce-nya juga ada, kemudian dari segi pembiayaannya juga ada, kemudian pelaku usaha besarnya sendiri yang punya puduk-puduk sendiri juga ada gitu loh. Jadi ini semua kita map. Jadi kita memberikan way-nya kemudian mereka semua bisa masuk ke dalam ekosistem ini. Nah, dari gambaran yang tadi Bu Sintas sudah paparkan, mulai dari elegesi, kemudian diturunkan ke dalam proyek dan langkah-langkah strategis yang akan dikerjakan nanti, seandainya itu semua berjalan, kira-kira dampaknya akan sejauh apa untuk ekonomi Indonesia dari B20 nanti yang akan di sana? Jadi sebenarnya kan gini ya, semua dari awal menanyakan sebenarnya apa sih manfaatnya buat Indonesia presidensi ini gitu loh. Yang pasti kita sebagai tuan rumah ya, jelas proses formalnya semua harus kita jalankan. Makanya saya bilang outcome policy recommendation harus kita siapkan gitu kan. Tapi sebenarnya what's in it for Indonesia? Sebenarnya dari awal Bapak Presiden juga tahu bahwa menjadi presidensi daripada G20 maupun B20 itu putting Indonesia in the map of the world. Jadi secara global ini masih banyak loh masyarakat dunia yang nggak tahu Indonesia itu di mana, masih ada gitu ya. Jadi benar-benar kita mempromosikan Indonesia. Tapi yang utama adalah jelas kita mau menarik investasi. Jadi makanya pada semua kunjungan kami di Rotsio-Rotsio yang ada, kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Investasi dengan mengkurasi proyek-proyek yang bisa ramah investasi, yang sudah siap untuk diinvestasikan gitu. Dan ini sekaligus jadi mempromosikan Indonesia, menarik investasi, juga mungkin ada juga yang membawa puduk-puduk unggulan Indonesia dan lain-lain. Jadi ini kesempatan membawa Indonesia di dalam perhatian dunia. Nah yang kedua, kita juga melihat bahwa kesempatan kita sebagai tuan rumah ini juga membuka jaringan luar biasa buat pelaku. Untuk saling connecting dengan pelaku-pelaku usaha dari banyak negara. Nah ini yang networking, opportunity, basis matching ini juga sangat kental gitu. Nah tapi yang jelas, yang nyata-nyata kalau ajang-ajang aktivitas tanya saja yang sudah berlangsung sampai saat ini saja pasti kan berdampak kepada ekonomi Indonesia gitu kan. Kita lihat banyaknya pelaku usaha yang juga mendapatkan manfaat dari segi keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan banyak sekali aktivitas maupun pembelian. Kita kan yang datang selama ini saja sudah begitu banyak. Belum sampai puncaknya saja yang datang banyak sekali dari luar. Itu kan mereka semua juga ada belanja, makan, dan lain-lain. Ini kan semua income juga gitu ya buat kita gitu. Efek bola salju dari eventnya saja sudah ada. Iya, iya. Jadi multiplier efeknya itu pasti ada di baik direct maupun indirect. Jadi saya melihat bahwa ini kesempatan yang luar biasa. Ini hanya setiap 20 tahun. Jadi kita jangan hanya melihat ini sebagai, oh ini sih gak ada ininya buat kita. Ini sih ya kan multilateral beginian ini besar-besar, besar-besar aja lah yang bisa menikmati gitu. Tapi mereka lupa bahwa impactnya adalah untuk pengembangan ekonomi kita cukup signifikan gitu. Karena kalau kita bisa melakukan bahwa ini, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ya, baik. Sahabat Ngata-Nata, waktu kita terbatas, tapi saya ingin satu pertanyaan lagi ke Bu Sinta. Nanti setelah dari Bali, tentu presidensinya akan dilanjutkan kembali ke India ya? India, betul. India, Brazil, dan South Africa setelah itu. Nah, apa sudah ada pembicaraan juga Bu? Terutama untuk yang B20, bagaimana biar isu-isu yang ada sekarang juga berlanjut tuh nanti di presidensi India itu? Jelas. Jadi saya baru balik dari India dua minggu yang lalu, kunjungan terakhir kami adalah India. Dan di situ kami juga bertemu dengan CIA itu yang akan jadi organisernya ya di India. Dan mereka baru menunjuk juga chair B20 India yang dari Tata. Jadi, ini jelas kalau B20 itu memang keberlanjutannya sangat penting. Kami juga waktu terima dari Itali seperti itu. Jadi kami sudah berdiskusi dengan mereka untuk bagaimana terutama yang legacy-legacy yang ada juga akan bisa berlanjut. Dan policy-policy ini diadapt. Jadi memang biasanya sih kalau setiap presidensi, 70% daripada agenda presidensi tersebut itu pasti akan berlanjut. Jadi itu suatu proses yang memang sudah berjalan gitu. Nah ini yang kita harus pastikan dan kami juga mendapatkan komitmen daripada penelenggara di India, khusus untuk B20, bahwa mereka juga akan melanjutkan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Ya, baik. Terima kasih sekali waktunya, Bu Cinta. Sudah memberi paparan cukup panjang lebar. Walaupun sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan juga. Tapi kan mungkin waktu kita terbatas. Baik, sahabat kata data. Terima kasih sekali sudah mengikuti wawancara spesial ini dengan Ibu Cinta Ujjal Kamdhani. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.